Intro Salam, salam, salam Dalam acara kesayangan kita Kategorize Ana Wow, keren Apa yang menikmati? Di sinilah, di sini kita bertemu lagi Di sinilah, di sini kita belajar lagi Salam, salam, salam kepadamu Salam, salam Tuhan serta kita Aja, disinggah apa kabar hari ini? Baik, bersama Buat biasa, terima kasih teman-teman di rumah Salam anak, salam rindu Salam persahabatan Anak-anak misioner Tak terasa kita telah memasuki Sesi kelima Dan khusus untuk hari ini Saya akan menjawab Beberapa pertanyaan yang dikirimkan Sesudah, orang-orang mengikuti kategorize Ada tiga atau empat pertanyaan yang nanti saya mohon bantuan untuk dibacakan oleh Aja dan Jessica Boleh? Boleh Oke, kita mulai Pastor, ini ada pertanyaan dari seorang anak sepani Kenapa di setiap rumah orang katolik selalu ada salib? Mengapa di setiap rumah orang katolik selalu ada salib? Salib adalah tanda penunjuk Maka pertama, dengan adanya salib di rumah itu Keluarga itu mau menunjukkan bahwa kami adalah pengikut Kristus Sama seperti kalau dibuka rumah Jessica dan Petera Merah Putih Kami NKMI Harga mati Eh, harga mati Begitu juga dengan adanya salib Dibuka atau di dalam rumah orang katolik Mereka menunjukkan kami adalah pengikut Kristus Kristus Tuhan kami Kristus pemimpin kami Kristus pemimpin kami Kedua, jangan lupa Tuhan Yesus pernah berkata Lihat, aku berdiri di depan pintumu Sambil mengentuk Siapa mau buka pintunya Aku akan masuk dan tinggal bersama dia Dan dia bersama aku Nah, salib ini adalah tanda Bahwa Tuhan Yesus mengentuk rumah mereka Dan Tuhan Yesus masuk dan tinggal bersama mereka Dan mereka tinggal bersama Tuhan Yesus Yang ketiga Tuhan Yesus pernah berkata Acah masih ingat Jika kamu masuk di sebuah rumah Sampaikanlah salam damai bagi rumah itu Jika rumah itu menerima damai ku Aku bertinggal di rumah itu Nah, dengan katanya salib itu Mereka menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah damai Pembawa damai Pembawa damai yang tinggal dalam rumah keluarga tersebut Pastor, saya rasa kalau ada salib di rumah Kami semua merasa tenang Merasa damai juga dan merasa kalau ada Tuhan Seperti apa ya Pastor? Apa ya yang ada dalam Injil? Seperti para murid yang perahunya hampir tenggelam Dan karena ada Yesus Angin pun berada di laut pun menjadi tenang Betul sekali ya Siapakah dia yang menenuhkan bahan hai? Dialah Tuhan Yesus Dialah Tuhan Yesus Tuhan Yesus ada di barat Ketika padai dia terdurkan Tuhan Yesus ada di rumah Ada apa-apa Ada kesulitan, ada sakit Tuhan Yesus ada menyertai kita Pastor, kalau saya Kita mentidurku juga dan salib Tiang kalem sebelum tidur Sebelum tutup mata Saya memandang Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus memandang saya Saya melihat dia Dan dia melihat saya Lalu saya pokok Imi kan sekali Bagus sekali ya Sebelum tidur Kita tengok Tuhan Yesus Tuhan Yesus menengok kita Kita senyum Tuhan Yesus senyum Lalu kita bye-bye Good night Yesus Lalu kita tidur Bagus Bagus Memang salib Bisa ditaruh di kamar tidur Di kamar kerja Di kamar kantor Atau di ofis Boleh saja Silahkan Silahkan Ini saya bacakan pertanyaan Kayaknya dari seorang kakak ONK Begini katanya Dalam bergaulan Kami pernah ditertawakan oleh teman yang bukan katolik Katanya Orang katolik itu kejam Sebab Tuhan Yesus sudah lama bangkit Tetapi mereka masih saja membuat Tuhan Yesus terpaku di kayu salib terus menerus Maksudnya pastor Kenapa harus ada teman Tuhan Yesus yang terpaku lagi dan lagi di salib kita Oh jadi Tuhan Yesus sudah lama bangkit Tapi di salib orang katolik Tuhan Yesus masih terpaku Jadi mereka bilang Kita kejam ya Oh baik Begini Saya kasih contoh lagi dulu Pernah lihat patung proklamasi Sukarno dan Harta Sementara membaca Teks proklamasi Dan mereka taruh itu Di bawah hujan, matahari Siang malam patung itu ada di jalan Dan Sukarno sementara membaca Pertanyaannya sama Kenapa orang Indonesia kejam sekali Indonesia sudah berdekat Mereka masih hukum Sukarno Pegang-pegang teks proklamasi Di bawah hujan panas Siang malam Ngeri deh Kejam juga orang Indonesia Mengerti maksud saya? Mengerti Pak Soe Ya Jadi maksudnya Bukan kita menghukum Sukarno di situ Tapi kita mengingat Bahwa Sukarno ayat memproklamasikan Sehingga dengan melihat patung itu Kita teringat Kita sudah merdeka Sekali merdeka Tetap merdeka Begitu juga Ada patung-patung pahlawan lain Di mana kelihatan pahlawan Pegang bambu runcing Ya Sementara bertempur Kita juga bilang Kasian orang Indonesia ini Kita sudah merdeka Ya Sekarang sudah pakai alat Senjata otomatik Masih pegang-pegang Bambu runcing Ketinggalan jaman dah dulu Ya Padahal itu maksudnya Mengingatkan kita Bahwa kemerdekaan Indonesia Diruput Dengan alat-alat sederhana Dengan banyak perjuangan Bahkan perubahan Jiwa dan raga Kita menghormati mereka Dengan melihat patung-patung itu Kita mengenal jasa-jasa mereka Mereka berjuang Mereka mati-matian Untuk kemerdekaan kita Nah begitu kita orang katolik Tuhan Yesus yang bangkit Adalah lebih dahulu Tuhan Yesus yang tersan Tuhan Yesus yang menderita Tuhan Yesus yang berkata Ini tubuhku Ini darahku Tuhan Yesus yang memampuni Orang-orang yang berdosa Maka Dengan adanya Tuhu Tuhan Yesus di salib itu Mengingatkan kepada kita Bahwa Tuhan Yesus pernah ada Berjuang, menderita Semesara, dan wakar Dengan melihat itu Kita terdolong untuk berjuang Untuk bersemangat Sama seperti Tuhan Yesus Salib kali lalu Kita teringat untuk mengampuni Kita teringat untuk setia Tidak cepat menyerah Dalam tugas dan tanggung jawab kita Jadi kita juga Bukan hanya haleluya Haleluya puji Tuhan Yesus sudah bangkit Tapi kita juga ini ajak Untuk siap berkorban Siap menderita Ini tubuhku Ini darahku Apa yang saya bisa buat Untuk mama Apa yang saya bisa buat Untuk papa Untuk adik Untuk gereja Ini tubuhku Ini darahku Mengerti? Mengerti ya Oke Apalagi? Untuk kita ya Pastor Pantas saja Di gereja-gereja Dan di rumah-rumah Orang Katolik Setiap salib Ada pakingan Tuhan Yesus Dan di bapakku Dan di atasnya Harus juga ada tulisan Indri Karena perhatikan Itu salib kiri dan kanan Di kolkota Tidak ada tulisan Indri Hanya salib Tuhan Yesus Yang ada tulisan Indri Jadi di rumah harus lihat Apakah selipit ada tulisan Indri atau tidak Kalau tidak Jangan-jangan itu salib Dari orang yang di kiri Atau di kanan Ya Oke sekarang Apa artinya Indri? Tahu lah Pastor Apa? Inilah Yesus Raja orang Yahudi Seratus Untuk disini Tapi Itu sebenarnya Adalah singkatan Dalam bahasa latin Apakah kamu tahu Bahasa latinnya? Tahu Pastor Silahkan Yesus Nasarenus Rex Yudaiom Bagus sekali Yesus Nasarenus Ternyata orang Nah Sarek Mantap sekali Rex Tahu Rex Rex Raja Yudaiom Yudea Orang Yudea Orang Yahudi Jadi salah kan Indri Inilah Yesus Raja Orang Yahudi Baik Semuanya benar Masih ada pertanyaan Yang harus dijawab Pastor Lanjut Pertanyaan Silahkan Tapi Pertanyaan ini Meri-meri juga Meri-meri Dari isi pertanyaannya Nampaknya Ada orang Dewasa Begini Beberapa Waktu lalu Pernah ada Pemimpin Agama lain Yang mengatakan Bahwa Islay Ada jika Iy Pastor Kenapa Yang ditandakan Begitu Oh iya Pernah Beberapa Waktu lalu Memang Ada seorang Jadi dia bukan Orang katulik Yang mengatakan Bahwa Islay Orang Kristen Ada jin kafir Wah Ngeri juga Memangnya Kamu percaya Iya Lalu Kamu marah Iya Oke Baik Paling Rasa Heran Sanya Mengapa Ada yang Berpandangan Begitu Baik Saya terangkan Katanya Kamu sudah Dengar Bahwa Yang bertanya Itu menyebut Bahwa Ada Pemimpin Agama Lain Yang mengatakan Bahwa Pada saling Ada jin Kafir Jadi Yang katakan Itu adalah Pemimpin Agama Lain Berarti Bukan Pemimpin Agama Katulik Berarti Tidak terlalu Penting Perkataannya Kalau itu Perkataan Pemimpin Katulik Baru kita Ero Karena Bukan Dari Agama Kita Tentu Bisa Saja Dia Peliru Atau Dia Salah Tapi Untuk Lebih mudah Mengerti Saya kasih Contoh Begini Jessica Misalnya Hari Minggu Lalu Acak Tidak Masuk Kereja Lalu Ketika Ketemu Pastor Jessica Langsung Lapor Pastor Lapor Acak Sudah Jadi Jim Kafir Dia Tidak Masuk Minggu Lalu Dia Tidak Ikut PPA Dia Sudah Jadi Jim Kafir Padahal Beberapa Hari Lalu Pastor Misalnya Ada Ketemu Dengan Acak Lalu Acak Memberitahu Pastor Hari Minggu Lalu Mama Saki Kebetulan Bapak Dan Tugas Luar Sehingga Hanya Saya Sendiri Di rumah Bapak Pagi Sudah Mau Ke Gereja Tiba-tiba Mama Punta Panas Tinggi Ya Cepat-cepat Saya Bantu Saya Tolong Mama Ingin Sarapan Karena Sudah Punta Banyak Saya Bikin Bubur Ya Hampir Jadi Naks Tapi Jadilah Ya Saya Bikin Teh Panas Taruh Kula Saya Bantu Mama Minum Bantu Mama Duduk Ambil Handuk Untuk Bersihkan Yang Pasal Dan Lain Karena Itu Saya Tidak Bisa Masuk Gereja Nah Jessica Kalau Sekarang Jessica Tahu Bahwa Aja Punya Alasan Sehingga Tidak Masuk Gereja Minggu Lalu Akankah Jessica Menilai Seperti Itu Tidak Pastor Tadikan Jessica Tidak Tahu Bahwa Ada Alasan Yang Benar Sehingga Aja Tidak Pasuk Gereja Baik Jadi Tambah Selah Kita Juga Memahafkan Pemimpin Agama Itu Yang Memberi Penilaian Salah Tentang Salih Tuhan Kita Kristus Kenapa Dia Tidak Tahu Apa-apa Tentang Salih Kita Jadi Kita Bisa Memaafkan Dia Saja Baik Kita Kita Jangan Menilai Orang Lain Berdasarkan Pada Apa Yang Kita Hanya Lihat Kita Jangan Menilai Agama Lain Apalagi Padahal Kita Tidak Tahu Apa-apa Tentang Agama Itu Nah Biarlah Ini Jadi Pelajaran Bagi Kita Kalau Kita Tidak Tahu Lebih Baik Dia Jangan Memomentari Bahkan Lebih bijaksana Kalau Mau Tahu Bertanyalah Nanti Kita Siap Menerangkan Sekarang Pasal Tanya Kalau Pemimpin Itu Mau Pertanya Tentang Salih Bisakah Kamu Bantu Menerangkan Apa Arti Salih Bisa Asal Mantap 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 Baik Apakah Masih Ada Pertanyaan Lain Lagi Atau Kita Bisa Lanjutkan Atau Kamu Masih Meng Ungkapkan Perasaan Tentang Pemimpin Yang Salah Tari Yang Salah Menilai Tari Bukan Sama Menilai Tidak Pastor Saya Justru Merasa Pasinan Kepada Bumi Menghidup Karena Dia Telah Menentari Yang Tidak Tidak Kepada Agama Kita Agama Atul Tidak Apa Ya Kita Prihatin Tapi Tadi Sudah Bila Kita Tidak Usah Marah Marah Ya Saya Juga Tanyakan Kata Kata Yesus Bisah Bapak Abunilah Mereka So Mereka Tidak Tahu Apa Mereka Perbuat Cocok Tidak Tidak Cocok Tidak 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 Kata 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 ANA Wow Keren Amai Orang Dei Gloriam Seperti Biasa Pesan Bertanya Untuk Minggu Ini Apa Yang Menjadi Rencana Atau Niat Kamu Masing Masih Aduh Pastor Maaf Ya Pastor Ya Saya Teringat Salir Di Rumah Kami Seingat Saya Sudah agak berdebu Dan saya selalu ingin membersihkannya Tapi saya selalu lupa Saya ingin membersihkannya Dan meletakkan kembali di tempatnya Bagus sekali ya Cepat bersihkan debu-debunya Kalau tidak nanti Tuhan Yesus Harus jamur tangannya Untuk sambu-sambu itu abu yang ada di kepala Atau di bawahnya Jelaka ini Isikan ada rencana apa gerakan Saya ingin berdoa Agar orang-orang Indonesia Tidak saling menjeleng Atau menjelengkan Agama satu sama lain Saya juga ingin selalu Seperti Tuhan Yesus Yang memiliki semangat Untuk memaafkan Dan mempunyai orang lain Bagus sekali Keren, sangat baik, sangat indah Tuhan memberkati niat-niat Kamu berdua Juga niat-niat semua adik-adik Teman-teman, keluarga Yang ada di rumah Masing-masing Sebelum berpisah Seperti biasa Mari kita mohon Berkau Tuhan Pastor Tuhan Saya boleh mengirimkan Perusahaan untuk teman-teman sekami Silahkan Hai teman-teman sekami Yang dimana do Ataupun dimana saja Walaupun kita hanya terbatas live streaming Tetapi jangan lupa berdoa Belajar Dan juga jaga kesehatan Agar terlindah dari segala penyakit Terkhususnya penyakit COVID-19 Sekian dan terima kasih Jisika Ada titik salam untuk siapa? Saya ingin menyampa Romo Dirjus KKI Keuskupan Halo Romo Pastor Marlon Dan Romo Dirjus KKI Di Jakarta Romo Terwini Salam 2D Salam misioner Baik Terima kasih Salam kamu sampai ke seluruh Indonesia Dan sekarang kita akhiri Kategisi anak sesi 5 kita Dengan mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Berkat Allah yang maha kuasa Pengasih dan penyayang Berkati aja Jessica Kau keluarga serta semua orang Yang menonton dan menyaksikan Kategisi ini Tuhan melindungi dan memberkati Dengan berkatnya Bapak Putra Dan Ruh Kudus Amin Salam 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 Dengan ini Perjumpaan kita Sudah selesai Sampai ketemu kembali Pada sesi Keenam Kategisi Anak Wow Keren Anak 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 Terima kasih Jeng 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 jeng